What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Isen Zivikar Sorry banget gue baru buat video lagi Ya, karena gue abis sakit Dan sudah pulih akhirnya Wow, sorry banget deh pokoknya Buat temen-temen semua Di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian Tips penting, fitur iPhone ini harus kalian aktifkan Sebelum temen-temen, ya gue tau sih Pasti kita gak ingin kehilangan iPhone kita Amit-amit, jangan sampai terjadi itu semua kepada kita semua Tapi pencegahannya harus tetap kita lakukan Makanya fitur-fitur ini harus kalian aktifkan Agar tetap bisa dilacak ketika kalian kehilangan iPhone Apa aja fitur tersebut? Simak video ini gak selesai langsung aja Check this out guys Ya, sebelumnya gue minta maaf dulu Kalau misalkan ada suara hujan masuk ke kamera Karena di luar lagi hujan Yaudah, mau bagaimana lagi? Gak apa-apa, kita lanjutkan terus videonya Yang pertama, pastikan aktifkan dan enable fitur passcode iPhone Adanya di bagian setting Lalu kalian pergi ke Face ID ataupun Touch ID and Passcode ini Dan ini harus kalian aktifkan Pastikan ini semua enable ya iPhone Unlock, semua kalian enable Oke, dan kalian bisa setup Face ID dan lain sebagainya Kalian enable aja seperti pada iPhone ini ya Kalian bisa samakan Intinya kalian harus enable semuanya Terutama yang iPhone Unlock ini Oke, yang kedua aktifkan Find My App Pertama kalian ada di settingan Kalian ke profile Lalu kalian pergi ke Find My App ini Ya, yang ini nih, yang logonya ini Dan disini pastikan Find My iPhone-nya ini on dan enable semua seperti ini Oke, lalu Lalu kalian pergi ke aplikasinya Aplikasinya ini, Find My App ya Pastikan ini semua berjalan dan sesuai lokasi pada teman-teman semua Oke, itu penting banget Pastikan ini semua ada dan ini berjalan lokasinya Dan enable semua Seperti ini, ini adalah device-device kita Dan tentunya setelah ini Selanjutnya yang harus diaktifkan adalah Add teman kalian atau someone Siapapun lah ya Di bagian yang friend ini nih, yang people nih Kalian harus add ke sini ya Ya, sebenernya memang sedikit ada kekurangan Ya, tentunya kalian memberi informasi lokasi teman kalian Ke teman kalian Tetapi, itu penting sih Apabila kalian keinginan iPhone Ya, kalian minta tolong teman kalian yang sudah ada di sini ya Yang sudah ada di sini Untuk lacak keberadaan iPhone tersebut Kayak gitu, ini paling penting nih People dan device juga sama Sama ketika kalian sudah add teman kalian Di device juga akan bisa saling sharing Seperti ini Dan kalian juga sebenarnya pun bisa saling Untuk tidak share location Tetapi, pada saat kebutuhan genting Ini penting Ternyata harus kita add nih Device teman kalian di sini Ataupun orang-orangnya Ya, caranya cukup gampang Kalian tinggal tambahkan aja Di sini kalian bisa pilih yang share my location Lalu di sini kalian bisa cari deh teman kalian Kayak gitu Ini sengaja gue blur Karena ada privasi nomor-nomor Kalian tinggal share aja ke teman kalian Dan teman kalian akses Akan saling sharing langsung Dan akan langsung masuk ke sini Seperti itu Jadi ini penting banget Fitur yang ini Kalian harus add Dan apabila sampai terjadi Dan kalian belum sempat add Kalian buka lewat iPhone teman kalian Buka aplikasi Find My App ini Lalu pilih ke bagian profile Scroll ke bawah seperti ini Ada tulisan Help A Friend Di paling bawah Ada tulisan Help A Friend Ya, kalian tap Kayak gini Lalu kalian login Apple ID kalian Nah, kekurangannya biasanya ketika login Minta kode OTP kan Ke iPhone-nya Gitu kan Kayak gitu Makanya Kenapa pentingnya Add Friend atau Seseorang di bagian Find My App ini Mulai dari device-nya Ataupun people-nya Kayak gitu Sama aja sih Sebenernya Kalau people-nya itu berarti Device satu doang Satu device aja Tapi kalau disini kita bisa banyak device Teman-teman kalian bisa add Mau iPad-nya Mau iPhone secondary-nya Gitu ya Dan itu sangat penting banget Apabila kalian amit-amit Sampai kehilangan Kalian bisa langsung pinjem HP teman kalian Untuk melacak Kayak gitu Oke Selanjutnya yang harus kalian aktifkan Adalah Bluetooth Sesimpel itu Bluetooth harus aktif Karena kenapa? Karena Sejak iOS 15 Untuk iPhone 11 series Hingga paling terbaru Yaitu 14 Pro Seperti di tangan gue ini Itu ada namanya Fitur findable iPhone Sebenernya gue udah jelasin Di video ini Untuk penggunaan aplikasinya Atau penggunaan fitur tersebut Dimana fitur tersebut Bisa melacak iPhone kita Dalam kondisi mati Hingga Up to 5 jam ke depan Setelah iPhone tersebut Shutdown Jadi Kenapa Bluetooth harus diaktifkan? Karena Buat teman-teman Pengguna iPhone 11 series Hingga paling terbaru Apabila iPhone kalian dimatikan Contohnya seperti ini Maka akan ada tulisan iPhone findable after power off Itu artinya Seperti ini ya Artinya Teman-teman itu Dapat melacak iPhone kalian Dalam kondisi mati Dan itu Up to hingga 5 jam ke depan Setelah shutdown iPhone-nya Seperti itu Tetapi Sebenernya iPhone sekarang itu Gak gampang untuk di-shutdown Paling nunggu lobet Ujung-ujungnya Apabila iPhone kalian Dalam mode terkunci Gue contohkan Dalam mode terkunci Seperti ini iPhone kalian Ketika iPhone kalian di-shutdown Dengan menekan Tombol side button ini Seperti ini Gak bisa kan Munculnya Siri Gitu loh Jadi Ini tuh masih ke-lock ya Ini masih ke-lock tuh Masih ke-lock ya Belum gue unlock Apabila teman-teman Secara gak langsung Kita bikin Inilah simulasinya ya Misalkan iPhone-nya Kita shutdown seperti ini Teken side button ini Yang muncul Siri Nah Itu kenapa Karena gue mengaktifkan Side button untuk ke Siri Fitur selanjutnya Yang harus kalian aktifkan adalah Kalian pergi ke setting Di bagian setting Lalu ada Siri and search Pastikan press side button For Siri Ini di-enable Kalaupun di-disable pun Dia juga tidak berjalan Gitu ya Misalkan gue lock ya Ini gue lock Lalu gue coba matikan Tuh Ini gue pencet loh Tuh gue pencet Tapi gak mati-mati Sebenernya ada caranya Untuk shutdownnya Tapi gue gak akan kasih tau Karena itu Sangat penting Di tutorial ini Tapi disini Tetap gue kasih saran Untuk aktifkan Di bagian Siri and search Press side button For Siri-nya ini Enable Oke Ini penting banget Jadi intinya Bluetooth harus aktif Khususnya untuk temen-temen iPhone 11 series Hingga paling terbaru Karena ketika kalian Sudah menggunakan S15 hingga S16 Itu adanya fitur iPhone findable Dan itu penting banget Selanjutnya Disable control center Pada saat iPhone ke-lock Nah Penting banget Apabila iPhone kalian ke-lock Seperti ini Kita tap Kita gak bisa nih Buka control center nih Tuh Cuman bisa buka Searchnya doang Kalaupun kita search juga Gak bisa Tuh Harus unlock Kayak gitu ya Jadi Apabila iPhone kalian ke-lock Seperti ini Control center gak bisa diakses Oke Tuh Gak bisa diakses Caranya gimana Caranya Kalian pergi ke setting Di bagian setting Kalian pergi lagi ke Face ID and Passcode Atau Touch ID and Passcode Masukkan passcode iPhone kalian Lalu scroll ke paling bawah Nah Disini yang bagian control center Kalian disable Jangan enable Kalian disable Kalau kalian enable Berat Apabila iPhone kalian dalam keadaan Di-lock Itu tetap bisa diakses Control center nya Kayak gitu Jadi ini control center Halus di-disable Selanjutnya Masih di bagian setting Disable cellular data Pada restriction Nah Kalau kalian sadar Cellular data gue Gak bisa dipencet Gak bisa dipencet Cellular datanya Itu kenapa? Karena gue mengaktifkan Fitur Disable cellular data Pada restriction Ada di mana? Ada di screen time Lalu kalian pilih Content and privacy restriction Lalu kalian scroll ke bawah Disini ada cellular data change Ya Kalian tap aja langsung Maka akan muncul tampilan seperti ini Allow dan don't allow Kalian pilih yang don't allow Oke Jangan di-allow Itu berarti diizinkan Ini gue contohkan Apabila gue allow Control center Cellular datanya bisa di-disable Meskipun dalam keadaan lock Kayak gitu Nah Jadi lebih baik kalian pilih Don't allow aja Agar kenapa? Agar gak bisa di-disable Atau di-enable Untuk cellular datanya Kayak gitu Selanjutnya ini yang paling penting Kalau misalkan Lah bang Itu bisa di-disable Cellular data Airplane mode Tidak bisa Kata siapa? Nih gue airplane Langsung balik lagi Gue airplane Balik lagi Gue airplane Balik lagi Ya Jadi dia langsung balik lagi Dan langsung aktif lagi Cellular datanya Itu ada caranya Itu menggunakan automation Pada shortcut Gampang banget bikinnya Sekarang kita bagi ke aplikasi shortcut Di aplikasi shortcut Kalian pilih yang tengah nih Yang automation Nah Disini gue udah ada nih ya Tapi gue delete dulu aja Biar temen-temen gampang Memahaminya Setelah kalian pilih di menu automation Kalian pilih plus Atau tambahkan di bagian kanan atas Seperti ini Lalu kalian pilih Create personal automation Lalu kalian pilih disini Yang airplane mode Nah ini ya Kalian pilih yang airplane mode Nah di bagian sini Kalian pilih yang turn on ini ya Jangan yang turn off Kalian pilih yang turn on Pastikan checklist seperti ini Oke Setelah checklist seperti ini Kalian pilih next Nah Setelah itu Kalian pilih Attactionnya Kita pilih attraction Kalian search aja disini airplane Kalian pilih yang atas Set airplane mode Oke Kalian pilih Setelah itu Ini ada perintah ya Samakan persis seperti di video ini Turn on ini Ini turn Oke Airplane mode menjadi off Paham ya Airplane mode menjadi off Kita next Dan ini Axe before runningnya Kita disable aja Don't ask Nggak perlu Kita tap done aja Oke Sekarang kita coba Kita buka control center Apabila kita aktifkan Airplane mode Dia akan langsung off kembali Kita aktifkan lagi airplane mode Dia akan balikin lagi Jadi bisa kita nyatakan Ini adalah tricks Atau tips Biar airplane mode itu Tidak bisa di disable Ataupun di enable Sama orang-orang yang Kita tidak inginkan Jadi paket data Selalu aman Seperti itu Oke Semua ini Trick-trik ini Itu mengacu pada Trick yang pertama tadi Atau tips yang pertama Pada bagian passcode Intinya iPhone harus di passcode Apabila sudah di passcode Gini atau sudah di lock Seperti ini Ketika di unlock Itu nggak bisa Mau buka control center Juga nggak bisa Ya Kayak gitu Mau yang lainnya juga nggak bisa Mau dimatiin juga nggak bisa Malah Siri yang kebuka Meskipun ada caranya Tetapi gue nggak kasih tau Di video ini Kayak gitu Tetapi Intinya Semua yang tadi udah gue jelaskan Itu harus kalian aktifkan Karena itu penting banget Sebelum semua kejadian Amit-amit Gue juga nggak mau kejadian Pada diri gue Dan gue juga nggak mau Kejadian pada teman-teman semua Jadi Ada apa ya Pencegahan lah ya Pencegahan buat teman-teman Sebelum kejadian Ya Setiap payung sebelum hujan lah Kayak gitu Oke Segitu aja mungkin video gue kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Kalian like video ini Share video ini ke social media kalian Di grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye